Hingga siang hari, kondisi ruas jalan tol Jakarta Tanggerang macet panjang. Namun, pemandangan berbeda terjadi hari ini. Ruas jalan kedua arah lancar. Begitu pula arus lalu lintas di persimpangan grogol arah dan mogot, fluid dan harmoni. Arus lalu lintas yang biasanya selalu dilanda kemacetan, namun kali ini lengang. Meskipun hari ini pemerintah telah meliburkan kegiatan perkantoran di Jakarta, namun masih ada warga Jakarta yang tetap bekerja. Mereka pun rela memberikan hak suara sejak Rabu pagi. Warga berharap kepada siapapun gubernur terpilih nanti agar Jakarta tak macet dan tak ada bajer lagi. Pemungkutan suara putaran 2 dibuka sejak jam 7 pagi hingga jam 1 siang nanti. Petugas KPPS tidak akan melayani warga yang datang setelah jam 1 siang. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.